Halo, inilah satu kartu saran pesan singkat beserta keadaannya bagi diri kita semua, untuk diri kita semua di hari Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Kita lihat ada saran pesan singkat apa aja untuk diri kita semua di sini. Oke, Seven of Cups ya. Ya, Seven of Cups ini adalah banyak tanggungan, banyak tugas, banyak tanggung jawab yang mesti kamu selesaikan di hari Sabtu ini. Tapi positifnya, satu keadaan ya, mungkin aja ada harapan-harapan kamu yang akan terwujud di satu hari Senin ini. Dari sekian banyak harapan kamu, doa kamu, tidak mungkin ya, doa kita sebagai manusia itu satu aja gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada doa-doa lain selain ya, sukses kek, dapat jodoh kek, ya, hidup yang tenang kek. Nah, nah itu kan udah beragam-ragam. Tapi ada salah satu doa kamu yang akan terwujud, satu aja, tidak banyak-banyak ya, di hari Senin ini, ya, saran kamu, kamu disuruh ya, jangan bingung-bingung ya. Ya, Seven of Cups, saran pesan. Kalau misalnya hari ini kan, banyak pekerjaan kamu, banyak tugas dan tanggung jawab yang sudah menanti diri kamu, yang harus kamu kerjakan, maka kamu disuruh jangan berdiam diri aja, kerjakan, ya. Satu persatu, dipilih dulu mana yang mesti kamu selesaikan, mana yang mesti kamu kelarkan, barusan lanjut lagi, jangan selesaikan semuanya itu sekaligus, ya. Kalau bagi kamu yang banyak keinginan, mau ini, mau itu, ya, kamu disuruh jangan terlalu banyak memiliki pengharapan atau keinginan dulu di satu hari Senin ini, oke. Pilih keinginan yang paling penting dulu di dalam kehidupan kamu, oke. Kemudian kayak, ya, realisasikan keinginan kamu tersebut terlebih dahulu, itu yang paling penting, ya. Prioritaskan apa yang perlu kamu prioritaskan dalam masalah pekerjaan, ya. Ya, mungkin aja, ya, banyak tugas, banyak job yang sudah menanti kamu di satu hari Senin ini, kamu mungkin akan agak sibuk dan agak kebingungan mana yang mesti kamu selesaikan terlebih dahulu. Kamu disuruh tenangkan pikiran kamu santai aja. Selesaikan satu persatu dalam keadaan hati yang tenang, jangan dalam keadaan otak yang bingung. Kalau bingung, nanti nggak ada sesuatu pun yang bisa kamu selesaikan. Dan dalam masalah keuangan, mungkin aja banyak tanggungan, kamu mesti bayar ini, bayar itu, ya. Oke, banyak yang ingin kamu beli, beli ini, beli itu, kan. Yaudah, kalau bisa kamu cancel, disuruh, disarankan, kamu ini cancel dulu. Terlalu banyak keinginan, nanti takutnya tidak sesuai dengan budget keuangan kamu tersebut. Pilih salah satu keinginan kamu, ya. Atau kebutuhan kamu yang paling kamu pentingkan terlebih dahulu, lah. Untuk kamu penuhi dulu, untuk kamu beli terlebih dahulu, ya. Oke, dalam masalah asmara percintaan, terutama yang single, kayaknya, Seven of Cups. Ini adalah orang yang terlalu banyak ekspetasi, ya. Jangan terlalu banyak nuntut kesempurnaan dari orang, karena manusia itu diciptakan nggak ada yang sempurna, termasuk diri kita, diri kamu, aku, termasuk mereka juga. Hari Senin ini, mungkin ada beberapa orang yang akan mendekati diri kamu, ya. Tapi, kamu ini tampaknya terlalu banyak nuntut orang ini nggak sempurna, orang itu tidak sempurna, kayak terlalu nuntut bibit-bebek bobot, lah, dari si orang tersebut. Maka disarankan, jangan terlalu banyak ekspetasi nuntut sesuatu yang sempurna dari orang seperti kamu inginkan, ya. Seperti apapun yang kamu inginkan. Ingat, namanya manusia, mereka itu tidak ada yang sempurna. Kamu juga tidak sempurna. Jadi, jangan terlalu perfeksionis, deh, ya. Dalam masalah asmara yang berpasangan juga, ya. Ini juga, kamu ditekankan, disuruh, disarankan, jangan terlalu banyak nuntut dari pasangan kamu tersebut. Kamu mesti beginilah, uang bulanan sekian, lah, ya. Kamu mesti setia, lah, penampilan kamu ini harus diperubahin, lah, supaya aku enak, lah, liatnya, lah. Jangan terlalu banyak nuntut dari pasangan kamu tersebut. Ingat, kamu juga bukan orang yang sempurna, juga. Kamu juga ada sisi jeleknya, juga. Nah, kayak gitu, ya. Oke, jangan terlalu banyak nuntut dari pasangan. Kalau pasangan aja tidak pernah banyak nuntut dari diri kamu, maka jangan pernah nuntut mereka tersebut. Itu namanya kita ini nggak ngaca. Nah, kayak gitu, ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, ya. Oke.